Intro Halo selamat pagi buat teman-teman Roto Gimana juga berada semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu Seperti biasa saya panen sawit Jadi memang video-video saya atau konten-konten saya itu menyangkut panen buah saja Panen buah maksudnya potong sawit Menyangkut sawit saja Terima kasih sudah mendukung channel Roto Vlog Sekarang kita terus ke videonya Ini kita panen yang bagian ini Ya daunnya ada sedikit banyak Jadi harap teman-teman semua jangan bosan dengan konten-konten saya Terima kasih Oke guys Kita jangan panjang Waktu coba kita saksikan Dia Mulai untuk potong Pokok tinggi guys Semua pada tinggi ya Kurang lebih 40 kaki lebih lah Jangan buang masa kita saksikan Ini guys Semua pipe-nya dibuka habis ya Tak kira lelah atau letih Ini memang kerja nasib Si pemburu ringgit Tak kira tinggi Tak kira pokor anda Demi nasib Demi nasib Berjuang demi hidup Oh guys Betapa cantik Set 10-15 Itsil 15-10 Satu Jangan lupa Sekarang Satu Satu senang juga gila jarang bagaimana potong tarik gayanya cukup memuaskan bagi yang anda ingin saksikan video ini jangan lupa subscribe ya komen bagaimana dia cara potong orangnya kurus guys tapi ada stamina nya orang gemuk pun kurang fisik kurang orangnya tak begitu meyakinkan guys tapi kalau potong buah pokok tinggi ya mau cakap ya tak ya coba anda saksikan sendiri ya nanti aku cakap lebih anda bilang saya tak begitu respon urat dawe tulang besi itu pepatah orang urat dawe tulang besi kurus tapi nyata kalau banyak isi tak nyata kan percuma guys tengok ini orang orangnya tak begitu meyakinkan tapi ya guys guys oke kita lihat dia sudah pindah yang satu kita dia pindah lagi lain pokok tengok macam garis style nya macam mana dia pindah coba saksikan senang saja guys dia cuma kasih buang tepi-tepi saja tak boleh kasih jatuh kalau na pingin konti yang mau ingin potong sawit silakan guys nasa akan bagi nomor whatsapp tapi kita akan coba lagi apakah dia akan berhasil lagi tak coba kita tengok orangnya rilek saja guys tengok begitu meyakinkan para di luar sana yang ingin membutuh tenaga tengok guys betapa rileknya cara bagi setengah orang tengoknya takut tapi tak tahu yang satu ini macam mana dia pun cara style fotonya kita pun cukup meyakinkan rilek saja guys tak perlu tenaga anda buang tapi macam mana cara kalau saya guys tak tahu satu pokok ini saya kira macam lebih kurus saya kira boleh hancur bawah tanahnya ke lilin tapi ini orang aku lain pula macam mana dia punya cara style fotonya betapa betapa meyakinkan guys tengok ini guys pindalain pokok lagi buah betipu banyak guys dalam satu pokok sampai lapan tandang macam mana cara dia potong coba tengok macam mana guys tengok orangnya rilek saja guys betul betul rilek guys betul rilek saja betul rilek saja betul rilek saja cara potong sawit bukan senang saya kira kerja burung yang paling kasar guys untuk kerja sawit tak semua orang boleh kerja guys pokok tinggi setengah-setengah orang saja yang boleh coba kita tengok cara style nya macam mana cara pegang pipe nya macam mana cara angka buahnya tengok guys rilek tengok buah jatuh orangnya rilek saja kita bisa cukup sanjung dengan pekerjaan kerja sawit burung yang paling kasar nyawa ada di sawit pasal ini guys tinggi sangat bila jatuh tak silat boleh-boleh korban guys ini perlu hati-hati perlu style nya macam mana ialah dari pada yang tak diingini matang jaga pelepah jatuh buah kaki tengok dia punya posisi atau style nya macam mana tengok dia pun cara guys banyak guys buah aku pun tak tinggi sekali guys kajam macam ini cara tarik nya dia itu kita rasa matang slow saja tapi susah untuk kita buat tengoknya senang tapi bila kita buat susah sangat guys gagal ya dia jatuh baik dia jatuhin ini macam-macam mana dia cara naik lebih baik aja orangnya berdiri jauh sana berapa jauh kan dia pun ini sawit tak begitu tinggi ini cara style nya tapi guys kalau mau ingin potong sawit pokok tinggi pokok rendah yang tergantung dari kita punya keinginan kerja sawit itu kira buru yang paling pasar ya kita harus jaga tengok guys tengok guys orangnya berdiri sana ini ya tengok style cara pagang pipe ini ya bila anda kalau maingin potong sawit iya cuba tengok perhatikan betu-betu dia pun style cara pagang sabit pagang pipe ya pagang sabit pagang pipe tak semua orang boleh potong potong pokok tinggi bos setengah-setengah orang saja yang boleh tapi ada dia punya style nya dia akan pindah satu pokok lagi guys tengok jaranya orang-orang dia tak boleh jatuh dia pasti terus dipindah macam mana ini kalau saya tak boleh guys aku terus tumbang bukan cakap bohong guys tengok pokoknya rilis sejujur tak begitu nasib dan pisau begitu cukup meyakinkan macam silet ya setajam silet kalau anda tahu macam mana tajam silet ya itu ini pokok tinggi guys kita ingin pun cara naik ada sangkut tapi boleh tak bisa sampai atas tajam silet ternyata tercatat juga di atas jawet bagaimana buah jatuh coba kita tengok perhatikan buah daun jatuh setengah-setengah orang jauh saja jatuh buat tak tapi ini buah jatuh daun jatuh ini cari posisi yang bertugai jangan asal potong ya kita harus tengok posisi macam mana jangan suka turun nafsu mau pingin cepat jatuh tetapi kita tengok macam mana apa kita boleh mengelakkan dari benda yang kita tak ingin jadi kita terus waspada jatuh orangnya dalam hutang guys tengok banyak hutang jatuh selalu hati-hati kelepahnya jatuh buahnya jatuh macam mana kita terus waspada selalu kita perhatikan terus apakah berhasil ini satu koko dia buat coba kita tengok pastikan terus guys tengok slow tapi pasti dalam arti kita selesipada selalu ya kerja bukan kerja ikut nafsu kita kerja perlu oke teman-teman ada rasa terima kasih sudah menonton jika suka dengan video ini di like jika enggak suka di dislike aja enggak apa soalnya ini konten yang bukan bermager apa motivasi sangat jadi saya juga paham akan dislike ataupun di like semua keputusan ada di dalam tangan teman-teman semua dan juga penonton roto dimana juga berani terima kasih jangan lupa komen ya jangan lupa di komen masuk komen lah komentar lah masukkan yang agar komentar lah yang baik agar channel ini bisa berkembang ke depannya terima kasih bye jangan lupa sinyo selamat menikmati